PENGEMBANG ROBOTIUM Pendiri dan pengembang robotium adalah reda serana atau dikenal dengan JW dan sekarang dikelola oleh robotium teknologi. Robotium digunakan untuk tes black box atau white box hanya saja ditekankan untuk pengujian tes black box. Pada white box, pengujian perangkat lunak yang mengetahui dan menguji internal struktur atau cara kerja aplikasi. Sedangkan pada black box, pengujian fungsionalitas perangkat lunak tanpa harus tahu source code. Satu, pada dasarnya ini adalah library jar yang berisi fungsi. Yang kedua, sebagian besar script pada robotium menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang ketiga, Android SDK Library menyediakan untuk pengujian penggunaan robotium. Fitur yang terdapat dalam robotium. Satu, dapat menuliskan automasi untuk native juga aplikasi Android Hybrid. Kedua, mendukung aktivitas, tampilan awal, tampilan web, dan semua elemen UI. Yang ketiga, satu script untuk semua versi Android. Yang keempat, dapat digunakan untuk menguji terhadap emulator serta perangkat nyata. Yang kelima, yang tergantung pada resolusi dan ukuran. Terakhir, dapat mengatasi multiple aktivitas secara otomatis. Sebelum menggunakan robotium, kita sudah harus memiliki aplikasi Android Studio dan menginstall plugin untuk robotium. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut. Oke, disini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstall plugin robotium recorder untuk melakukan pengujian perangkat lunak di Android Studio. Nah, setelah buka plugin, disini ada beberapa pilihan, marketplace installer dan update. Kita pilih marketplace, kemudian mengetikan robotium. Setelah itu, enter. Nah, disitu akan keluar plugin robotium recorder. Kemudian ada installnya, kita klik install, menunggu proses downloadnya selesai. Kemudian pilih restart. Tunggu beberapa saat untuk melakukan restart ini. Tunggu beberapa saat untuk melakukan pengujian perangkat lunak. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mengecek plugin tersebut di tools. Nah, disitu ada robotium recorder, berarti pluginnya sudah terinstall. Ketika kita melakukan pengujian perangkat lunak, kita pilih selek aplikasi. Tetapi sebelumnya, kita harus mengubah project ini menjadi .apk. Membuat emulator dan konfigurasi perangkat nyata. Emulator 1. Bisa dibuat dari iVD Manager. Ini salah satu bagian dari Android SDK. 2. Dapat dibuat melalui command line setelah pengaturan pad. Perangkat nyata 1. Sambungkan kabel debugging USB dari setting perangkat. 2. Sambungkan menggunakan kabel USB dengan PC. 3. Install driver yang diperlukan. Sebelumnya, saya mencari aplikasi sederhana di GitHub Robotium. 3. Faktor Klik Getting Started. Kemudian, klik Example Text Project. Karena saya sudah mendudut, saya cancel. Jangan lupa di extract nanti. saya buka Android Studio buka project tadi yang saya download selamat menikmati kita coba run dulu supaya tahu aplikasinya seperti apa selamat menikmati Oh jadi aplikasi ini seperti not atau catatan pada umumnya bisa menulis pesan menyimpan mengedit isinya dan bisa mengedit judulnya dan menghabusnya dan selamat menikmati oke sebelum memulai testingnya kita tambahkan kita tambahkan dependensi disini kita tambahkan com jauh Android robotium robotium strip solo versi 5.6.0 untuk yang di atas ini untuk mengisi catatan untuk yang ini sebuah constructor dari class tester ini solo ini di inisialisasi dengan instrumentasi test case dan aktivitas pertama yang diuji untuk metode setup ini merupakan pembatasan objek solo dan proses ini dilakukan sebelum test case dimulai atau diproses untuk metode teardown ini dilakukan setelah semua test case selesai digunakan untuk mengakhiri aktivitas test case pertama yaitu test add node 1 solo dot unlock screen unlock screen ini untuk membuka lock screen untuk klik on view ini untuk mengklik menu add yang ada di notepad untuk enter text ini untuk mengisi field dengan variable node 1 lalu klik on view shift kemudian untuk case kedua test add node 2 klik on view add lagi kemudian mengisi fieldnya dengan variable node 2 kemudian klik save lagi untuk test case ketiga search node 1, node 2 yang di atas ini untuk mencari node 1 dan node 2 kemudian ada metode direct node untuk menghabis node atau catatan di metode ini ada klik in list 1 berarti ini akan mengklik pada node yang ada di atas sendiri atau yang pertama kemudian ada klik on view delete kemudian klik long in list 1 berarti ini klik dan tahan pada node pertama kemudian ada klik delete lagi selanjutnya ada test case test edit not title untuk merubah judul dari node atau catatan di sini ada klik add item kemudian enter text variable node 1 ada go back ini maksudnya tekan back pada emulator atau pada hp kemudian ada klik on text node 1 kemudian klik on menu item edit title mengklik edit title kemudian clear edit text ini untuk mengusungkan text field yang sudah muncul tadi kemudian enter text node 2 kemudian klik ok lalu klik save kemudian klik long on text node 2 tekan dan tahan pada node 2 kemudian klik on text delete untuk menghapus pesan yang sudah dipilih tadi untuk asset files ini mengajak apakah node 2 masih ditemukan atau belum dihapus kemudian untuk menjalankan test ini klik kanan pada file test ini kemudian klik run kita tunggu nanti testnya akan berjalan sesuai dengan yang dibuat tadi klik 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 selamat menikmati kita lihat task case add node 1, add node 2, search node 1, node 2 berhasil tetapi untuk task edit node title gagal, mengapa? karena kita lihat tadi pada saat pengubah title atau edit title node 1 menjadi node 2 gagal karena pada saat mengosongkan atau menghapus tidak berhasil masih terhadap node 1 nah error ini merujuk ke solar.click on on text node 2 dikarenakan node 2 tidak ada disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati